Intro Makan jambu pagi-pagi. Halo, apa kabar hari ini? Halo, selamat datang di Sapa Rumah Belajar, Bapak-Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah ruang pengetahuan dan sebuah ruang yang populer untuk guru dan tenaga kependidikan yang dipersembahkan oleh Pusdatin Kemendikbud Ristek. Bapak-Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya adalah Dona Yulia Sari, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Kali ini saya akan mengajak Bapak-Ibu seluruhnya di Indonesia untuk berbincang, berdiskusi, dan belajar bersama mengenai sebuah ilmu pengetahuan yang dirangkum secara nyaman bersama Duta Rumah Belajar. Oke, saya akan memperkenalkan Duta Rumah Belajar yang akan menjadi narasumber kali ini, tapi sebelum itu Bapak-Ibu kita ketahui bersama bahwa Sapa Rumah Belajar sudah masuk ke dalam episode ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang belajar menyenangkan dengan microblock dan komik digital. Aduh, saya sangat nervous sekali karena narasumber-narasumber kita adalah narasumber yang hebat ya Bapak-Ibu ya. Yuk, kita kenalan sama-sama. Yang pertama narasumber kita, kita datangkan jauh-jauh dari Sumatera Utara. Bapak-Ibu, orangnya ganteng. Saya akan panggilkan beliau. Beliau adalah Bapak Paul Sihotang. Bapak Paul Sihotang adalah seorang Duta Rumah Belajar dari Sumatera Utara tahun 2018. Betul ya Pak Paul ya? Saya panggil abang aja deh ya, biar enak ya. Iya, benar Mbak Dona. Oke, abang Paul. Abang Paul ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2018 ya? Iya, benar. Kali ini temanya yang akan dibahas tentang microblock untuk media pembelajaran generasi kids zaman now. Aduh, saya suka bingung generasi kids zaman now ini yang seperti apa. Nanti kita bahas sama-sama ya Pak Paul ya. Pak Paul, ya. Dan mungkin nanti akan saya sering panggil-panggil juga Bang Paul. Kadang-kadang saya suka keselibet memang ya, nggak apa-apa ya. Apa kabarnya hari ini, Bang? Puji Tuhan, sehat, Bapak Dona. Sehat. Ini lagi sibuk apa sekarang ini nih? Ini sedang di lab. Nanti selanjut di lab bersama anak-anak untuk buat praktikum pembelajaran IFA Fisika. Buat praktikum pembelajaran IFA Fisika. Oh iya ya, ngajar fisika ya. Aduh, ini kalau saya guru fisikanya seperti ini teman-teman, saya itu betah di dalam kelas ya. Udah lah manis gitu kan, saya liatin mukanya Bang Paul aja deh, nggak apa-apa ilmunya nanti belakangan gitu ya. Oke, Bang Paul, kita akan diskusi bersama ya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, kita akan panggil narasumber kita yang lainnya, narasumber yang kedua ini. Manis, tapi tidak semanis saya ya pokoknya ya. Manisan saya, tapi dia cantik. Nah, siapa dia? Beliau adalah Nufis Melodiana, ditarumah belajar dari Provinsi Lampung tahun 2020. Halo adek Nufis, halo kakak Nufis. Biar saya, kalau saya panggil adek, nanti kelihatan cuanya ya. Halo kak Dana, ya ampun cantik banget sebenarnya. Kita cantik karena kita perempuan. Yeay, kalau Bang tahu nggak mungkin cantik ya. Nah, kayak gitu tuh cantik tuh jadinya kayak gitu. Nufis, saya mau tanya nih, kegiatan sekarang lagi sibuk-sibuk ngapain? Oke, yang pasti mengajar ya kak Dana. Jadi, selain itu juga, juga sebagai duta rumah belajar, aktif juga sebagai co-kapten belajar ID di Provinsi Lampung. Kemudian, selain itu juga masih aktif belajar menggambar, juga mengembangkan ilustrasi digital, biasanya untuk aset media-media pembelajaran. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu seluruh Indonesia, kakak Nufis ini, kalau teman-teman nanti mengikuti dan menjadi followernya di Instagram, itu aduh luar biasa banget, keren banget dalam membuat ilustrasi digital. Itu tipsnya nanti akan kita bahas bersama, kita kupas, pokoknya di sini kita akan kupas bagaimana tipsnya menjadi orang-orang hebat yang menghasilkan micro blog sama komik bersama dengan Bang Paul dan kak Nufis. Kemarin terakhir kita ketemu di Pekan Raya, kak Nufis ini, langsung menggambar pada saat itu, ini ya, Bapak Iwan Saril ya? Iya. Karena pada saat itu kita ketemu, kita ketemu langsung, terus si Nufis lagi megang, ini Bapak Ibu, si Nufis lagi megang gini-gini, kita nggak tahu ngapain dia ya, ternyata setelah jadi, wah saya punya hadiah untuk Bapak, ini adalah ilustrasinya beliau, mirip banget. Nah, ya, jadi mungkin kita berdua di sini, Bang Paul dan saya, ini nanti akan kita tagih untuk membuatkan ilustrasi kita ya. Iya, setuju. Iya, setuju, Bang. Oke, oke. Oke, baik. Nah, ya, saya ini sekarang kita diskusi ya, kita diskusi bersama gimana sih kok Bang Paul sama kakak Nufis ini bisa menghasilkan media pembelajaran yang kekinian, kalau tadi kata Bang Paul itu tuh sesuai dengan generasi kids zaman now, ya, jadi kita tanya-tanya ya, kita tanya-tanya sedikit sebagai saya, sebagai seorang guru juga, saya kan pingin juga ya, bisa membuat sebuah media yang seperti itu. Nah, kalau untuk Bang Paul sendiri, ya, ceritain dong, microblok untuk media pembelajaran kids zaman now itu tuh sebenarnya seperti apa, tampilannya bagaimana, dan kok bisa buat seperti itu, terpikir gitu loh. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dona. Salam rumah belajar, Bapak-Ibu di seluruh Nusantara. Tadi mungkin sudah dikenalkan ya, saya Paul, guru fisika di SMB Bersibu di Citang. Saya juga sedang mengembang amanah sebagai kapten belajar ID, seperti Mbak Dona, di mana tugas kami itu salah satunya merisat password ya, mungkin setiap hari kami merisat password ya. Bapak-Ibu di seluruh Nusantara. Di mana, kapan saja ya. Itu mungkin perkenalan singkat ya, Bapak-Ibu. Di sini tadi pertanyaannya cerita tentang microblok. Nah, jadi ini awalnya saya melihat anak-anak kita sekarang ini punya media sosial. Media sosial yang mana penggunanya itu banyakan Instagram. Nah, ketika saya lihat Instagram, banyak yang follow saya dan itu anak-anak saya. Tunggu terkenal ya. Jadi kita itu guru itu seperti artis sebenarnya. Jadi karena mereka follow saya, gimana ya supaya anak-anak ini tetap belajar dari rumah ataupun dari sekolah. Karena saat ini ya anak-anak kita pasti sudah memiliki gadget, apalagi di daerah perkotaan khususnya ya. Jadi saya awalnya dari situ berpikir, apa sih konten yang cocok mereka lihat? Nggak mungkin ya foto-foto kita yang terus dilihat gitu ya. Semakin terkenal nanti kita ya. Jadi awalnya itu, apa ya konten yang menarik untuk anak-anak? Ya mungkin konten pembelajaran ya. Karena itu adalah konten positif untuk mereka. Daripada foto kita bergaya seperti ini, selfie, ya kan? Jadi lebih baik kita akan melihat konten pembelajaran. Jadi awalnya memang karena melihat karakter anak-anak kita sebenarnya. Karena mereka memiliki Instagram, mungkin kita alihkan pemanfaatan Instagram itu untuk konten pendidikan. Nah jadi kemarin, tahun lalu ya, tahun lalu saya belajar dari Mas Arifin. Dutama belajar Jawa Barat ya, terkait tentang mikroblok. Mikroblok itu apa sih, ya kan? Bagaimana cara pembuatnya? Kami melakukan diskusi sampai saya bisa menghasilkan karya. Meskipun karya itu sangat sederhana. Tapi ternyata banyak dampak positifnya untuk anak-anak kita. Jadi pembuatan mikroblok ini sangat mudah, Mbak Dona. Kita hanya cukup memiliki aplikasi. Ya aplikasi seperti kanva. Saya yakin kita semua bisa mengedit ya kalau sudah ada templatenya. Pelainkan di kanva itu banyak fitur-fiturnya. Image-nya juga sudah ada. Gambar yang gratis. Kalaupun tidak ada gambar di sana, mungkin kita menggunakan aplikasi gambar yang gratis. Seperti Excel atau Pixba ya, Mbak Dona. Kalau kita langsung ambil dari Google, ya mungkin itu melanggar hak cipta. Jadi kita harus mengambil gambar yang gratis begitu. Nah jadi mikroblok ini, ini sebuah konten yang berisi informasi singkat. Jadi informasi singkat ini kita tuangkan di sebuah slide. Jadi jumlah slide ini maksimalnya 10 slide. Kalau lebih dari 10 slide nanti takutnya mereka bosan juga melihatnya itu. Jadi kalau kita buat beberapa slide ya, maksimal 10, mereka nanti kan tinggal swap-swapnya itu kan. Mereka tertarik dengan itu, Mbak Dona. Malah mereka menyimpan konten kita itu untuk bahan apa? Bahan referensi belajar mereka. Jadi di sekolah kita sudah menjelaskan materi ini terkait konten yang sudah kita berikan. Jadi saya bilang, tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis. Cukup nanti kamu share materi atau konten yang sudah saya buat di Instagram. Itu saja saya sampaikan kepada mereka. Kalaupun perlu ditulis, di rumah saja. Cukup kita di sini belajar dan langsung mengaplikasikan pembelajaran itu. Begitu Mbak Dona. Mungkin itu gambaran sedikit terkait mikroblok. Artinya mikroblok ini sangat cocok sebagai media pembelajaran untuk anak-anak generasi kids yang menang. Generasi internet. Begitu Mbak Dona. Terima kasih. Jadi Bang Paul, kalau saya tangkap ceritanya sama Bang Paul ini berarti mereka buka Instagram mereka. Kemudian mereka swipe-swipe materi gitu ya. Ini seru banget. Jadi mereka seakan-akan itu lagi main medsos. Tapi ternyata mereka lagi belajar. Makanya mereka suka. Nah, kalau menurut Bang Paul sendiri, tangkapan dari anak-anak ketika mereka, Ih Bapak, kok Bapak bisa bikin kayak gini? Ih Bapak ternyata belajarnya enak banget. Itu ada nggak beberapa anak-anak yang komen seperti itu Bang Paul? Oh iya. Pastinya ada. Kemarin pun kelas 7 yang baru masuk. Saya silakan Instagram saya. Terus mereka lihat, kok ada konten pembelajaran? Iya Pak, di IG Bapak begitu. Nah, itu untuk kalian. Jadi, mereka tertarik dengan itu. Bahkan mereka simpan ya untuk bahan referensi ya untuk pembelajaran mereka. Begitu. Iya ya, jadi enak. Mereka sambil rebahan pun bisa gitu ya. Kan sekarang generasi-generasi kid zaman now ini adalah generasi rebahan. Kalau sekarang kita suruh mereka baca buku materi gitu ya Bang Paul. Apalagi fisika itu sekarang dibaca. Iya, itu boro-boro ya. Tapi kalau lihat di IG Bapak itu sudah ada materi. Oh enak banget ya mereka ngeliat ya gitu ya. Oh keren banget. Ini idenya luar biasa. Bang Paul, kalau begitu saya pingin Bang Paul cerita tips. Nah, tipsnya ini untuk bikin microblok itu nyaman, dilihat, enak, kemudian tersampaikan. Kalau kata Bang Paul tadi itu kan sederhana tapi dampaknya luar biasa. Nah, gitu gimana coba tipsnya dong. Oke, mungkin boleh ditampilkan ya gambar microblok saya dulu. Oke, kita akan tampilkan nih microbloknya dari Bang Paul si Hotang. Jadi Bapak Ibu ya, benar ya ini sebagai saya juga penasaran ya seperti apa microbloknya. Yuk kita akan tampilkan bersama-sama. Kita lihat ya sambil menunggu tampilannya nih Bang Paul ini. Yuk cerita tipsnya, tipsnya gimana. Jadi tipsnya sebenarnya yang pertama kita kenali dulu karakter siswa kita. Kalau memang mereka suka main medsos, mungkin media apa yang cocok untuk mereka. Jadi setelah kita tahu karakter siswa, lalu kita pikirkan ide. Kira-kira apa ya konten yang cocok untuk mereka. Jadi setelah kita pikirkan ide, lalu kita pikirkan materi apa yang mau kita buat jadi konten. Mungkin ada beberapa materi yang perlu kita buat tips atau triknya untuk cepat memahami materi itu. Jadi tujuan kita buat konten itu bukan hanya sekedar referensi, tetapi memudahkan pemahaman mereka terhadap materi itu. Itu tujuannya membuat media, kalau menurut saya. Jadi media itu adalah tools untuk mempermudah memahami sebuah materi. Begitu ya Mbak Dona ya. Jadi kita pikirkan materi apa yang harus kita sajikan untuk mereka. Lalu yang ketiga, kita harus konser nih bagaimana cara membuatnya. Tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, boleh kita menggunakan aplikasi Canva. Atau boleh juga kita gunakan Google Slide dari Google Workspace Education ya Mbak Dona ya. Jadi itu boleh kita gunakan untuk membuat mikroblok ini. Lalu kemudiannya, di dalam membuat mikroblok ini, mungkin saya sarankan cukup 10 slide saja. Atau boleh kurang dari 10. Yang pasti di awal slide-nya itu harus menarik kita buat. Bagaimana menariknya? Yang pasti gambarnya harus sesuai dengan konten materi. Begitu ya. Oke. Nah, Bapak-Ibu penasaran nih. Bang Paul kita lihat yuk. Ini dia Bapak-Ibu konten mikrobloknya dari Bang Paul. Aduh. Ini dia nih. Jadi tadi katanya ada solusi. Nah ini, Bang Paul cerita dong. Ini boleh sedikit diceritakan. Jadi, ini materi kelas 8 ya. Tentang bagaimana penyelesaian soal GLBB ini ya. GLBB. Nah jadi, sempat ini saya tugaskan sama siswa. Tolong dicari pembahasannya ini di Instagram saya. Begitu. Jadi mereka langsung masuk ke link Instagram ini. Terus mereka langsung jawab di kolom komentar jawabannya. Nah, jawab itu saya cross-check. Saya lihat ternyata jawaban mereka benar. Lalu, saya tanya ulang di kelas. Jawabannya itu. Apakah itu betul dikerjakan sendiri atau di jawaban orang lain nih? Gitu ya kan. Jadi, ternyata itu adalah dijawab sendiri. Karena kita lihat juga bukunya. Karena ada catatannya. Oh, iya, iya. Mereka hanya memberikan jawaban singkat saja di Instagram itu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk meramaikan sebenarnya. Supaya orang lain juga tertarik untuk membaca konten ini juga. Begitu. Iya, iya. Jadi, enggak cuma untuk anak kita sendiri. Tapi kita juga bisa menyebarkan. Karena Instagram ini kan kemana-mana ya Bang Paul. Apalagi Bang Paul ini seorang duta rumah belajar. Followernya udah ribuan. Jadi, bisa dicek. Seluruh siswa di Indonesia. Untuk belajar bersama. Ini keren banget. Terima kasih banget Bang Paul untuk present microbloknya ini. Nanti saya mau belajar ya Bang Paul ya. Siap. Sama-sama belajar kita, Mbak Bang. Oke. Baik. Bang Paul. Ini kita diskus lagi nih sama Kak Nufis yang sudah hadir bersama kita di sini. Kalau tadi Bang Paul itu tentang microblok. Generasi kids zaman now. Nah, kalau Kak Nufis ini, ini tentang komik digital. Bagaimana membuat sebuah ilustrasi yang cantik, yang menarik seperti saya. Kak Nufis juga deh. Gak apa-apa. Sekarang nih, Kanufis. Sudah berapa lama sebenarnya menekuni dunia ilustrasi? Ini saya suka penasaran kalau saya lihat karya-karyanya Kanufis ini. Karena oke-oke banget. Ini sudah berapa lama sih sebenarnya menekuni dunia ini? Dunia ya. Sebetulnya sih, kalau digital Kak, Kak Dona. Jadi kalau yang digital itu sebetulnya sudah 11 tahun ya. Wow, 11 tahun ya. Cuman kalau saat itu Mbak Dona, gak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang, kita bisa punya handphone aja udah bisa jadi. Ini komik ya. Kalau zaman dulu, benar-benar saya masih gambarnya itu benar-benar pakai kertas. Kemudian pakai alat scanner dulu. Kemudian di-edit di PC gitu. Kalau dulu kan PC kalau speknya kurang bagus sih masih susah betul untuk bikin. Iya, benar ya. Iya. Dan sekarang anak-anak aja kalau misalkan gak punya PC gitu ya. Cuma modal kertas aja, di-scan di handphone, di-edit udah jadi. Mudah banget dan menanis ya. Iya, ini benar-benar cocok juga dengan yang tadi Bang Paul ini. Ini generasi sekarang ini ya. Karena mereka sangat digitalisasi itu tuh melekat di mereka. Jadi pegang-pegang aja handphonenya itu tuh jadi sebuah media. Nah, ini keren banget nih. Kalau untuk kakak nupis sendiri. Kalau dalam dunia pembelajaran. Peran ilustrasi untuk pembuatan komik itu sendiri bagaimana boleh diceritain sama kita. Jadi yang jelas yang namanya komik itu kan terdiri dari sebuah cerita yang memiliki gambar. Jadi ilustrasi itu adalah poin paling penting dalam pembuatan komik gitu. Nah, sekarang kan banyak sekali nih ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita dapatkan secara instan nih Kak Dona. Apalagi Kak Dona kan sudah terlibat di dunia perkanfaan ya. Nah, di situ kan banyak sekali aset-aset yang bisa didapatkan oleh peserta didik dalam membuat komik kan. Jadi di situ juga, jadi sekarang banyak pilihan peserta didik untuk membuat komik. Bahkan bukan hanya gurunya. Kalau di sekolah kebetulan saya mengajar SMP, bahkan komik itu ada dalam kurikulum gitu kan ya. Jadi ada dalam pembelajaran juga gitu. Nah, jadi bagaimana di sekolah itu mengajarkan mereka bukan cuma saya yang bikin komik, bukan cuma gurunya yang bikin komik, tapi bagaimana anak-anak bisa membuat komik sendiri gitu. Pilihannya itu. Jadi mereka, kalau biasanya sih kalau kita mau pengen bikin komik yang intan, kita bisa menggunakan aset-aset yang ada di aplikasi-aplikasi seperti Canva, dan web yang memiliki ilustrasi-ilustrasi ya, ada yang stop untuk memiliki ilustrasi seperti itu. Namun juga anak-anak juga bisa berlatih membuat komik sendiri dengan gambarnya sendiri, tapi bisa digital nih, Mbak Donna. Saya speechless. Jadi sekarang anak-anak yang bikin sendiri ya, kita cukup mendampingi mereka udah bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Kakak Nukis nih, untuk membuat ilustrasi komik ini ya, yang sederhana tapi sangat, apa ya, sangat compatible, sangat oke gitu kan, ada nggak tips dan triksnya? Kemudian biasanya nih Kak Nukis itu suka pakai alat dan media yang seperti apa untuk bikin sebuah komik digital, boleh cerita? Oke, kalau saya pribadi, kalau dulu memang saya modalnya pakai alat-alat yang sangat ribet ya, harus pakai scanner, harus pakai komputer gitu ya. Kalau sekarang saya sudah menggunakan iPad, langsung untuk menggambar, jadi tablet yang sudah ada pennya, kalau saya sekarang sudah pakai seperti itu, selain juga praktis ya, jadi bisa kapanpun, seperti kata Mbak Donna tadi, tiba-tiba saya lagi ikut kegiatan, tahu-tahu gambar orang gitu ya. Jadi sepraktis itu sekarang gitu. Dan untuk peserta didik, kebetulan nih anak-anak di sekolah saya kan, apa ya, tidak semua, karena di desa juga nggak Mbak Donna, nggak semua anak punya komputer kan, nggak punya laptop juga. Ada sih di sekolah, tapi kan tidak bisa dibawa di rumah kan gitu ya. Jadi, saya mengajak anak-anak untuk membuat komik gitu, dengan menggunakan handphonenya gitu. Jadi, dengan menggunakan handphonenya Android itu sudah bisa, ada beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk menggambar ilustrasi, seperti sketchbook, atau ada sketchbook ya, Ibis Paint, Medibank, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di store-nya ya, jadi di Android atau di app store, untuk di iPhone misalkan. Jadi, ada banyak sekali aplikasi ternyata yang bisa membantu untuk menggambar. Cuman, lagi-lagi karena kalau misalkan smartphone kan layarnya kan sangat kecil ya, gitu ya. Ada beberapa yang telaten dan ada yang tidak gitu. Ada yang bisa langsung menggunakan jari, Mbak Donna. Kalau jari saya jempol semua nggak akan bisa. Bisa menggambar langsung, bisa langsung menggambar dengan menggunakan jari, atau kadang-kadang anak-anak kalau nggak bisa, saya juga rekomendasikan untuk membeli stylus pen. Jadi, bisa langsung gambar di handphonenya. Namun juga, ada lagi nih, kalau menggambar menggunakan langsung dengan handphonenya agak susah, saya coba berikan tips yang lain, saya cari cara yang lain, yaitu, mereka saya coba untuk menggambar di buku gambar, kemudian mereka tebalkan lah, misalnya kalau udah jadi gambarnya, ditebelin dengan menggunakan spidol. Nah, setelah itu, discan menggunakan handphonenya, dan nanti dikasih warnanya, itu di menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya sebutin tadi. Nah, gitu, Mbak Donna. Oke, oke. Oh, jadi gitu ya. Jadi, ketika anak-anak tidak punya nih, ibaratnya itu kita nggak punya media yang bisa beli iPad, seperti itu ya, jadi bisa gambar aja dulu, gitu ya. Iya, betul. Jadi, sederhana. Jadi, kita menghasilkan karya itu tidak menunggu apa aplikasinya, apa medianya, gitu. Tapi, bagaimana caranya dengan media yang ada, kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat microbloknya Bang Paul Sihotang nih, jadi saya penasaran, kalau komiknya Mbak Nufis, ilustrasi-ilustrasi yang sudah dibuatnya itu tuh seperti apa? Ada kan Mbak Nufis ini? Ada, ada. Oke, boleh dipresen. Nah, ini ceritain dong Mbak Nufis ini adalah komik pembelajaran seni musik ensemble. Ini dari, Bapak Ibu, ini dari bagian depannya aja udah oke banget ya tulisannya ya. Sangat komikus sekali rasanya ya bagi saya yang melihatnya nih. Yuk, ceritain. Oke. Jadi, kalau komik itu kan macam-macam manfaatnya ya Mbak Donna. Ada yang memang langsung ke substansi medianya, jadi langsung ke substansi materinya, misalkan langsung menerangkan tentang materi apa, gitu. Kalau ini, bisa juga komik itu untuk memberikan info ke anak-anak. Seperti ini nih, saya lagi mau memberikan media saya kepada anak-anak, tapi memulainya dengan sebuah cerita nih, gitu. Jadi, oh ternyata ada masalah tentang materi ini nih. Solusinya apa ya? Eh, nanti di sini, nanti saya arahkan mereka untuk nonton video di Sumber Belajar, gitu. Hmm, oke. Begitu ya. Nah, kalau misalnya... Halo, suara saya aman ya. Saya batuk-batuk dulu nih. Aman, aman. Halo, oke. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, Bapak Ibu Guru, kelihatan bagaimana ilustrasi yang dibuatnya ini, ini sangat menarik sekali. Saya nggak terpikir kalau misalnya saya mau buat yang seperti ini, ini bayangan saya, aduh sulit banget, tapi ternyata simpel ya tadi ya diceritain ya. Oke, baik. Terima kasih, Kanufis, Bang Paul. Oke, Bapak Ibu seluruh Indonesia, kita bersama dengan dua narasumber hebat. Nah, selain dua narasumber ini, kita juga punya narasumber lain yang merupakan seorang dosen, tapi juga seorang peneliti dan pengembang media bimbingan konseling, tapi aktif banget memproduksi dan mengembangkan komik digital untuk pembelajaran. Ya, ini keren banget. Jadi, kita akan panggil bersama, kita sambut, Bapak Sudarno Dwi Iwono. Halo, selamat pagi, Mas Dwi ya. Iya, boleh. Iya, gimana kabarnya hari ini, Mas Dwi? Alhamdulillah, luar biasa, sehat dan mungkin memang sama ya, Bu ya? Agak sedikit, gantuk-gantuk juga, tapi it's okay hari ini. Moga-moga nggak keluarnya. Iya, memang sepertinya lagi musimnya ya, Mas Dwi ya. Selain musim hujan, kalau di Indonesia musim buah, itu juga ada musim penyakit ya. Jadi, ketika satu orang kena, yang lainnya juga kena gitu. Jadi, nggak apa-apa, Bapak Ibu, kita akan tetap semangat mendampingi Bapak Ibu. Nah, sekarang bersama dengan Mas Dwi. Tadi disampaikan bahwa Mas Dwi ini adalah pengembang media pembimbingan komseling. Sangat aktif dalam memproduksi dan mengembangkan komik digital untuk pembelajaran. Ini keren banget ya. Jadi, Mas Dwi, udah berapa lama sebenarnya terjun di dunia ini? Ya, mungkin bisa diceritain, kok bisa? Kok bisa sebagai seorang dosen terjun di dunia pembelajaran membuat komik digital ini? Silahkan diceritain sama kita. Oke, terima kasih Ibu Dona. Mungkin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih ini kesempatan saya berdiskusi dan ngobrol langsung dengan orang-orang hebat ya. Ada Pak Panus Yotan, Bu Nufis. Salam kenal ya. Dan kemudian Bu Dona. Tentu ini hal yang membahagiakan bagi saya. Kalau tadi ditanya tentang mulai kapan gitu saya mulai tertarik dengan komik digital. Sebelumnya awalnya tidak langsung ke komik digital, Bu. Ini karena pandemi ya. Jadi mengembangkan berbagai, saya tertarik mengembangkan berbagai media untuk layanan, bimbingan, dan counseling. Ada, pernah membuat misalnya ular tangga karir gitu. Kemudian pernah membuat juga apa namanya, karir aneru ya. Dari konsep-konsep sebuah teori karir dahulunya di set-seta ya. Nah kemudian di masa pandemi kesulitan ya. Semua orang kesulitan untuk mengakses bermain secara offline. Saya kira. Dan Bapak Ibu Guru di lapangan biasanya kesulitan juga untuk memberikan pemataian pembelajaran dengan cara yang menarik. Nah kemudian kami berpikir apa yang bisa kita perbuat dan apa yang kita bisa lakukan dan kita kontribusikan untuk Bapak Ibu Guru di lapangan di sekolah untuk pembelajaran. Khususnya untuk layanan media, bimbingan, dan counseling. Kemudian tertariklah untuk oh oke komik ini nampaknya menjadi media yang cukup kuat. Selain komik itu ada banyak gambar ya. Kemudian tulisannya sedikit namun pesannya kuat ya Bu Nufis betul ya. Itu yang kita ingin tangkap. Namun kalau komiknya dalam bentuk cetak itu juga menjadi keterbatasan tersendiri ya. Keterbatasan tersendiri karena waktu itu kita di terpapandemi ada istilah sekolah jarak jauh. Nah layanan counseling menjadi macet ya. Padahal sangat dibutuhkan itu layanan counseling di tengah situasi yang seperti itu. Nah gimana caranya ya kemudian komik digital inilah ide kami. Sebenarnya saya tidak sendiri Bu. Ada Bu Doktor Wirdahan sebagai pemimpin riset ya di dalam hal ini kami bertim itu untuk mengembangkan. Kalau Bu Nufis tadi mengilustrasi sendiri wah kami kalau gambar muka jadinya tangan gitu Bu kira-kira. Jadi tidak dalam ilustrator. Tadi ilustrator nanti ada tim. Jadi kami memang fokusnya mengembangkan dan meneliti. Jadi efeknya apa komik ini pada konseli atau pada klien atau pada siswa yang diberikan komik yang sudah dikembangkan. Kira-kira itu. Oke. Jadi ini adalah sebuah tim di mana Mas Dwi ini meneliti dan mengembangkan kemudian nanti ada yang jadi ilustratornya ada yang jadi bagian apanya seperti ini ya. Betul. Oke. Keren banget. Nah Mas Dwi selama menekuni dunia penelitian dan pengembangan komik ini ada nggak mungkin pengalaman yang paling berkesan atau sosok yang sangat menginspirasi gitu ya ketika Mas Dwi melaksanakan ini. Boleh diceritain. Kalau sosok yang sangat menginspirasi saya sebenarnya tertarik sekali dengan komik-komik Jepang ya. Seperti mungkin animasinya ya. Manga ya. Animasinya Manga gitu. Mungkin seperti detektif Conan gitu ya. soal yang saya kira sangat-sangat menceritakan sesuatu yang rumit dengan cara yang menyenangkan wah itu itu bisa jadi itu ya kayaknya edutainment juga harusnya begitu. Rumit tapi menyenangkan. Saya kira Pak Paul dan Pundukis juga sudah melakukan itu ya lebih dari kami barangkali dan itu kami coba gitu untuk diterapkan di dalam komik edukasi terutama dalam bidang konseling ya. Dalam bidang konseling karena masih cukup jarang untuk layanan konseling ini. Nah kemudian kalau misalnya sosok di dalam mungkin semangat dari Bu Dr. Wirda Hanif dalam hal layanan bimbingan komok itu juga menginspirasi kami untuk selalu bekerja di dalam tim untuk mengembangkan komik digital ini. Atau kalau yang terdekat barangkali Ibu sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita di Malaysia itu menceritakan misalnya ada kisah zaman dulu gitu ya lewat animasinya atau kalau di kita Sopo dan Jarwo gitu tapi itu kan animasi Iya benar-benar Itu animasi yang barangkali tidak semua orang bisa buat dalam skala yang kecil komik digital ini sebenarnya bisa dibuat oleh kita semuanya bahkan Bapak Ibu guru di rumah atau di sekolah masing-masing bisa membuatnya kalau tidak bisa ilustrasi sendiri ada caranya nanti barangkali gitu kira-kira ada caranya ya jadi sebelum kita penasaran nih Bapak Ibu ada caranya untuk membuat ilustrasi yang sederhana ini Bang Paul ini udah gelisah banget Bapak Ibu karena sebagai seorang guru yang sangat apa ya saya bilang ya sangat loyal ini sedang ditunggu bener sedang ditunggu sama siswa-siswanya jadi mungkin Bang Paul akan meninggalkan diskusi kita Bang Paul silahkan lanjutkan aktivitasnya terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Paul nanti kalau misalnya udah selesai mengajar mungkin bisa bergabung lagi ya terima kasih bye-bye izin live ya Bapak Ibu oke terima kasih nah Mas Bi lanjut lagi nih kita ceritanya tadi kalau misalnya sudah ada sosok inspirasi tadi ya dari iya saya suka banget itu yang Conan tapi saya juga suka banget pokoknya kalau namanya komik itu tuh kita suka karena ada gambar ya kemudian cerita ya itu ya konsepnya kalau saya suka banget sama komik Donald Bebek dari dulu tapi dulu kertas nah sekarang ini digital dalam bentuk digital gitu ya nah kalau misalnya membuat komik digital ini Mas Dwi ya itu udah berapa banyak yang sudah diteliti dan dikembangkan dalam timnya kemudian boleh gak sih kita mau lihat hasil karyanya ada beberapa yang bisa ditampilkan silahkan boleh silahkan untuk ditampilkan barangkali sambil ceritain ya oke saya sambil ceritain ini komik sudah seri ketujuh di awal kami mengembangkan seri untuk empati penumbuhkan empati jadi komik ini untuk mentreatment di dalam proses bimbingan kelompok untuk menumbuhkan empati karena isu bully kan memang rawan ya di sekolah-sekolah sehingga dan kami dan kami juga beranggapan bahwa bully itu tidak di stop dengan hanya aturan aturan penting tapi ada aspek lain yang perlu ditumbuhkan yaitu karakter siswa dalam sisi empatik karena kami beranggapan bahwa bully itu kan sebuah tindakan agresif yang sebenarnya kalau hanya di stop saja tidak cukup namun harus ada aspek lain yang ditumbuhkan yaitu empatinya untuk melawan sisi agresivitas yang berlebihan saya kira gitu karena kadang-kadang siswa-siswa yang memiliki energi lebih gitu memang tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyalurkan energinya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar apa namanya di luar barangkali di luar atas salah satunya adalah kemudian di seri pertama kami mengembangkan tentang empati nah di seri yang kali ini kami mengembangkan tentang karakter berdasarkan karakter Thomas Licona yang itu juga mungkin menginspirasi atau kementerian waktu itu mengembangkan pendidikan karakter di kurikulum 2013 dasarnya kalau tidak salah sedikit banyak ada kemiripan dengan punya Thomas Licona dan kami mengembangkan akhirnya mendasarkan pengembangan komik ini pada teorinya beliau dimana ada karakter-karakter yang perlu dibangun sebagai untuk menciptakan good karakter gitu ya good karakter ini ada kejujuran ada keberanian nanti ada macam-macam ada lima yang dikembangkan di dalam karakter berdasarkan Thomas Licona ini itu kira-kira mungkin saya mau coba deh boleh di scroll ya kita lihat saya penasaran ini judulnya kejujuran nah kalau misalnya dibuka oh ada kata pengantarnya ini lengkap ya jadi di awal ada kata pengantar gak langsung ujuk-ujuk langsung komik gitu ya ya karena memang ini kami targetkan yang penggunanya adalah guru-guru di sekolah di lapangan dimana Bapak Ibu Guru nanti bisa menggunakannya untuk siswa siswinya gitu untuk memberikan layanan-layanan terkait tentang karakter pengembangan karakter layanan di penginan konseling oke jadi ini ada tulisannya buku ini milik siapa jadi memang khusus untuk siapa jadi pas judul di depan itu adalah kejujuran mereka juga langsung dihadapkan pada saya harus jujur gitu ya seperti ini ya oke buku ini sudah sebenarnya boleh dimiliki siswa ya maaf buku ini buku ini sebenarnya boleh dimiliki siswa kalau adekan siswa ingin mencetak atau guru ingin mencetaknya misalnya situasi sudah tidak pandemi gitu ya seperti yang kami prediksi pandemi sudah berakhir mungkin berkurang lah paling tidak hari ini sekolah sudah offline misalnya guru kemudian mencetak kemudian menuliskan namanya masih-masih supaya tidak tertukar dan berharap ya kejujuran itu mulai nanti kan ada tanggung jawab juga serinya ini bersambung ceritanya bu mirip sinetron ini jadi kan ada lima asalkan jangan sampai berseri-seri ya ini ada lima seri ada lima kalau yang di Korea ini kan ada lima lima komik dan kan kejujuran ceritanya nyambung ke keberanian ceritanya nyambung lagi kemana sampai tuntas ada lima sehingga karakternya jadi utuh kira-kira oh gitu ini keren banget ini ya jadi anak-anak diajarkan tentang pendidikan karakter tapi gak gurunya yang cuap-cuap tetapi melalui media komik ini Mas Dwi kalau ini saya rasa ini pasti langsung nyambung sama anak-anak ya dengan gurunya juga ada langsung menyampaikan yuk kita baca sama-sama begini ini Mas Dwi boleh dong dikasih tipsnya bikin yang sebagus ini bagaimana Mas Dwi membuat komik digital kemudian mungkin motivasi bagi kami para guru sahabat rumah belajar yang kalau misalnya mau bikin komik seperti ini nih gimana caranya silahkan oke baik Bu Rufis saya mohon izin ini untuk berbagi tips karena sebenarnya saya gak layak untuk mengajarkan ini kalau dari kami untuk untuk tim kami kan bekerja di dalam tim sehingga memang ada bagian ilustrator sendiri yang mungkin nanti kita barangkali nanti ada Bu Nufis yang juga bisa memandu untuk sebagai ilustratornya namun nanti ada tim juga kami yang menyediakan misalnya breakdown untuk tema-temanya tujuannya apa pembelajaran kalau dalam progres pembelajaran kan harus ada tujuan ya Bu nah itu tujuannya apa terus dasar teorinya apa itu yang kadang-kadang nah teori ini harus kita kemas sedemikian rupa di dalam komik nah itu yang breakdownnya itu cukup butuh diskusi yang cukup panjang dengan berbagai ahli jangan sampai salah juga memasukkan nilai-nilai ke dalamnya karena kan ini komik edukasi ya edutainment konsepnya nah setelah itu kita buat storyboard kita buat storyboard storyboard kita buat langsung saja modelnya model Roro Jonggrangan gue satu malam jadi gitu jadi jangan terlalu banyak dipikir kalau lagi membuat ide nikmati imajinasi kita seliar mungkin dibuat saja entah itu bahasanya jangan terlalu baku-baku dulu buat saja nanti ada proses seleksi awal ya dalam proses R&D saya sebenarnya riset ini dengan menggunakan research and development jadi nanti ada proses gimana desain itu kita revisi dari segi bahasa dari segi alur cerita dari segi penokohan dan seterusnya kita diskusikan kembali oke setelah sudah selesai diskusi tersebut kemudian kita coba gambar karakternya nah untuk menggambar karakter ini prosesnya adalah membutuhkan bantuan ilustrator supaya gambarnya lebih bagus hidup sehingga kita membutuhkan pihak lain untuk yang memang jago gambarnya gitu kalau memang kita tidak sejago bunuh vis kita jangan coba-coba gambar nanti kayak saya gambar bukan jadinya tangan gitu jadi repot jadi repot dan setelah itu kemudian diberikan ilustrator kemudian kembalikan ke kita apakah gambar yang diingin yang sudah dibuat ilustrator sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai karakter yang kita diskusikan nah kalau sudah oke sesuai baru kita move ke mungkin ngetes ke beberapa pembaca siswa salah gak yang ditangkap pesannya kira-kira gitu nah kalau sudah tidak salah sudah oke baru kita sebarkan begitu ya jadi jadi pokoknya jangan dipikir dulu salah benarnya nanti bisa dibenerin belakangan gitu ya aduh saya suka sekali statementnya nih Roro Jonggrangnya ini dan yang penting mungkin yang tips yang ini adalah revisinya kalau bisa ini per step jadi misalnya step lagi bikin cerita habis itu dievaluasi lagi jadi jangan gambar dulu selesai baru dievaluasi karena kalau sudah sampai ilustrator gambar biasanya kan kalau misalnya yang profesional hubungannya sama biaya juga jadi sehingga jangan sampai mereka juga kerja berkali-kali dengan biaya yang seadanya kalau bisa ya sesuai hak dan kewajiban masing-masing sehingga harus jelas kira-kira oh kalau revisinya mintanya misalnya hidungnya kurang mancung kurang pas dengan tokoh yang diinginkan berarti kecil-kecil aja kalau mau revisi jadi harus per proses per step revisinya sudah dilakukan di step itu yang terakhir kalau sudah selesai semua dan sudah di produksi masal istilahnya di dalam R&D jangan lupa dievaluasi seberapa jauh dampaknya nah itu penting bagi pembelajar nanti kalau memang dampaknya kurang di seri berikutnya kita harus berani untuk merevisinya saya kira itu Bu Dono keren banget nih mas Dwi ini aduh jadi mungkin nanti bisa kerja sama juga sama nukis untuk buat ilustrasi aduh takutnya layak nih sangat layak kalau belum oke jadi Bapak Ibu hebat ini keren banget ya diskusi kita pagi ini membahas tentang media yang sesuai dengan kalau kata orang itu sesuai dengan kodrat zaman anak gitu ya sesuai dengan generasi Z pada saat ini nah tapi saya nih pengen banget ngobrol lama cuma memang waktunya kita nih yang sangat terbatas jadi di akhir ini saya ingin meminta closing statement dari masing-masing mulai dari Mas Dwi mungkin kemudian nanti kanupis nanti Pak Paul Bang Paul itu akan saya wakilkan nah beliau udah jawab di saya ya silahkan Mas Dwi closing statement ya pernyataan terakhir untuk anak-anak atau ibu bapak di seluruh Indonesia yang menyimak podcast kita hari ini silahkan oke untuk bapak ibu guru di seluruh Indonesia saya kira daripada ide cuma disimpan dari majinasi dalam kepala mending kita tuangkan aja kita coba apapun idenya apalagi yang terkait dengan pembelajaran saya kira perlu dicoba dan jangan lupa sebelum diaplikasikan ke siswanya barangkali perlu didiskusikan dulu dengan beberapa orang berdekat dan kalau mereka komentarnya terlalu negatif gak usah didengerin semuanya gitu ya ambil yang memang kita diperlukan saja kita jadi meleksi jadi jangan membuat minder kita misalnya orang lain bilang jelek oke jelek kan menurut satu orang ya yang lain kita nanti kita bisa tes yang penting ada perbaikan nah kalau untuk siswa terus semangat belajar karena Bapak Ibu Guru juga terus memikirkan cara supaya siswa-siswa itu betah belajar nah kita harus ada dari dua arah siswanya mau belajar gurunya juga tetap harus menjadi pembelajar terus kira-kira begitu terima kasih banget Mas Dwi sekarang ke Kakak Nupis nih ya silahkan Kak Nupis nah karena sebetulnya hampir sama dengan Mas Dwi ya jadi saya tambahin aja nih Kak Donan jadi intinya kita harus melakukan apa yang kita suka dan kita harus menyukai apa yang kita lakukan gitu jadi jangan berhenti untuk mencoba walaupun tidak suka menggambar setidaknya ketika Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia atau adik-adik di sekolah rumah yang misalkan punya bakat atau hal yang disuka teruslah dilatih gitu ya jadi semua itu adalah proses tidak ada yang instan tidak ada yang langsung bagus semua itu butuh waktu dan butuh effort kita jadi jangan pernah berhenti juga jangan pernah takut untuk ditampilkan kita gak akan tahu ya justru kalau gak ditampilkan malah nanti orang tidak akan tahu kalau kita sudah berlatih sejauh ini gitu oke keren banget Kakak Nupis nah saya dapet bocoran nih saya dijapri sama Pak Paul menurut beliau Bapak Ibu closing statement yang ingin beliau sampaikan seharusnya adalah Bapak Ibu terus semangat berkarya lewat media sosial karena memanfaatkan microblok itu adalah tuntutan generasi kids zaman now jadi microblok membantu anak memahami materi dengan konsep yang menarik aduh ini closing statement dari masing-masing narasumber ini membuat hati saya tergerak bahwa kita sebagai guru itu memang tadi katanya Mas Dwi kita sebagai guru tidak hanya mengajar tapi kita juga perlu untuk belajar jadi belajar sepanjang hayat kalau kata orang itu nah Kakak Nufis Mas Dwi terima kasih telah bersama kami 45 menit ini ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ketemu lagi kita di materi berikutnya saya akan lanjut nih ya untuk ke teman-teman Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia yang masih menyimak selamat pagi terima kasih sekali lagi oke terima kasih Kak Dona Pak Dwi selamat 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 mas Dwi oke oke Bapak Ibu nah masih bersama saya ya kalau tadi kita udah kelar bersama para narasumber yang keren-keren nah sekarang ini kalau kita nggak ada kuis kayaknya nggak seru ya Bapak Ibu ya jadi kalau kita ikut Sapa Rumbal itu pasti ada kuis biar lengkap kita bagi-bagi hadiah nih ya saatnya sekarang kita kuis Sapa Rumah Belajar tapi sebelum itu Bapak Ibu harus cek Instagram dari Rumah Belajar jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu Bapak Ibu buka at belajar titik sendikbud ya itu di Instagramnya nanti Bapak Ibu ke sana Bapak Ibu cek postingan terakhir sekarang coba diambil dulu handphonenya dibuka Instagramnya langsung menuju ke Instagram Rumah Belajar di at belajar kemdikbud itu sudah ada di sini di sini di sini ada at belajar titik kemdikbud buka postingan Sapa Rumbal yang terakhir siap-siap untuk jawab pertanyaan kuisnya di kolom komentar postingan tersebut ada jadi jadi nanti di bagian terakhirnya itu ada postingan yang paling akhir Bapak Ibu jawab kuisnya di situ saya akan bacakan pertanyaannya sesaat lagi di sini tapi pastikan Bapak Ibu sudah standby di Instagramnya jangan ketinggalan di at belajar titik kemdikbud di sini sudah siap Bapak Ibu pertanyaannya adalah apakah ditayangkan juga nah ini dia aplikasi apa yang direkomendasikan untuk pembuatan komik digital atau microblok menggunakan smartphone kalau Bapak Ibu menyimak dari tadi saya yakin Bapak Ibu akan bisa menjawab langsung langsung dijawab aplikasi yang direkomendasikan untuk pembuatan komik digital atau microblok tadi menggunakan smartphone yuk silahkan langsung dijawab di kolom komentar postingan sapa rubel yang terbaru Bapak Ibu ada waktu 2 menit nah ya gak lama-lama kita maya kita cepat aja Bapak Ibu sekarang kata orang kita tuh serba sat-sat-sat-sat 2 menit untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut langsung di Instagram at belajar titik kemdikbud jawaban tercepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah ayo hadiahnya adalah uang digital nanti Bapak Ibu dapat hadiah kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapat hadiah jangan lupa posting tag rumah belajar saya ulang lagi pertanyaannya Bapak Ibu tadi apa aplikasi yang direkomendasikan untuk pembuatan komik digital atau microblok menggunakan smartphone silahkan dijawab 2 menit dari sekarang silahkan menuju laman Instagram belajar.com belajar.com jawab pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar postingan terakhir pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah uang elektronik akan diumumkan hari ini melalui Instagram story rumah belajar di belajar.com jadi pastikan Bapak Ibu cek secara berkala laman Instagramnya ya terima kasih Bapak Ibu jangan lupa juga follow at belajar.com juga nanti Bapak Ibu harus follow narasumber-narasumber kita yang kece-kece tadi ya yang kece-kece badai ya Bapak Ibu guru hebat selamat untuk Bapak Ibu yang telah memenangkan quiz yang tadi ya tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah demikian perbincangan kita untuk Sapa Rumah Belajar episode 7 kali ini nah Bapak Ibu dalam episode 7 kali ini kita tadi sudah membahas banyak hal Bapak Ibu juga tetap fokus nanti cek secara berkala di laman Instagram belajar.com dikut jadi ikuti kemudian cek secara berkala story-nya kita sudah sampai di akhir Sapa Rumah Belajar kita kali ini Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak insight dari media pembelajaran yang tadi sudah kita bahas yaitu mikroblok dan komik saya ingin mengucapkan sebuah pantun bagi Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang sedang menyimak Sapa Rumah Belajar kali ini walaupun saya tidak dengar Bapak Ibu tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bilang cakep ini dia pantunnya pagi September terasa segar setiap hari turun hujan ikuti terus Sapa Rumah Belajar jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan saya Dona Yulia Sari terima kasih sudah bersama kami bersama dengan seluruh narasumber yang hebat hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati